assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting bios cara masuk bios untuk install ulang Windows 10 UAP ini pada sebuah laptop mereknya Avita ya ini mereknya Avita tipenya adalah ada di bawah sini ya tipenya ya n e14a2 ya tipenya n e14a2 itu tipe laptopnya oke namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf ya karena disini berjalan bisa jadi suara-suara mobil itu sangat versali dari harap dimaklumi Oke kita lanjut yang perlu kita persiapkan adalah sebuah plastik ya satu yang sudah ada Windows 10 nya saya udah bersiapkan Windows 10 UAPI kemudian kita colok ya kita colok plastiknya ya ini ya colok plastiknya di belakang ya sama ini casnya juga dipasang supaya tahan baterainya setelah itu baru kita buka laptopnya eh eh setelah seperti ini sekarang cara masuk biosnya adalah kita tekan tombol power kemudian kita tekan ESC ya tekan tombol power terus langsung cepat-cepat tekan ESC kita coba ya langsung ya kita tekan tombol power kemudian tekan ESC tekan terus ya ESC nya maka dia akan masuk ke menu bios nah ini ya sudah masuk ke menu bios nah seperti ini tampilannya nah sekarang kita geser ke menu bot ya untuk penyetingannya ya kita geser menggunakan panah yang ada di keyboard ya keyboard laptopnya yang panah arah kanan ya ini ya ini panah yang ada di keyboard ini panah kanan untuk geser ke kanan kiri untuk geser ke kiri panah atas bawah untuk turun naiknya ya oke langsung saja sekarang kita geser ke menu bot ya menggunakan panah arah kanan nah perhatikan ini yang terblok adalah di setup ya kita geser ke bawah kita akan menggunakan panah arah bawah ya ke menu bot option 1 ya kita turunkan menggunakan panah arah bawah nah kalau sudah terblok seperti ini ya warna putih ini bot option 1 ini tulisannya Windows bot manager ya nah kita enter saja menggunakan keyboard nah perhatikan flash disk yang kita gunakan ya flash disk yang kita gunakan apa nah ini ya nih perhatikan disini ada flash disk yang kita gunakan saya menggunakan flash disk sun disk racer ya nah terserah anda menggunakan flash apa mereknya yang penting flash disk ya yang sudah ada Windows 10 nya nah ini yang terblok adalah Windows bot manager warna hitam ini nah kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya nah sudah terblok flash disk kita seperti ini hitam ya kemudian kita enter nah sekarang flash disk kita sudah berada di boot option 1 ya boot option 1 UIP tulisannya ya UIP sun disk racer ini flash disk saya aku sudah seperti ini sudah benar ya settingan kita kemudian kita tekan tombol F10 di keyboard ya tekan saja F10 di keyboard nah cuman tidak berfungsi ya tidak berfungsi nah ini F10 nya nggak berfungsi jadi kita geser ke F ke ini ya ke set and exit ini ya kita geser menggunakan panah kemudian kita enter nah ini muncul seperti ini nah ini yang terblok yes nya ya kita enter saja butung flash disk akan berjalan dengan sendiri ya kita tunggu saja dia akan masuk ke routing nah ya sudah mulai putar-putar kita tunggu saja nanti akan masuk ke instalasi ya oke sudah seperti ini nah sekarang kita tekan next ya kita tekan next kita tekan next kemudian tekan install tunggu lagi tunggu lagi tunggu lagi tunggu lagi tunggu lagi nah itu luah tripodnya ya oke sekarang kita klik ini ya I don't I don't have a produk key nah karena kita karena saya tidak mempunyai lisensi ya kalau kalian mempunyai lisensi original silahkan masukkan disini lisensinya karena saya tidak punya maka kita pilih I don't ya klik I don't nah ini saya banyak ya ini saya lebih suka menggunakan Windows 10 home single language ya ini saya menggunakan ini kemudian kita klik next oke kemudian kita kasih checklist disini kemudian kita klik next kemudian kita pilih costume nah disini yang perlu kita format adalah partisi 1 sama partisi 3 yang kita format ya partisi empatnya adalah data usernya jangan sampai terformat ya karena karena datanya ada disini oke oke format ada partisi 1 klik format klik ok sudah kemudian partisi 3 klik format klik ok oke sudah selesai baru kita klik next nah ini instalasi sudah mulai berjalan ya kita tunggu saja ini prosesnya memakan waktu lama ya disini nanti akan muncul 1 sampai 100 tunggu saja ikuti saja ya langkahnya nah ini sudah muncul 1 ya 1% nanti sampai 100% dia akan jalan terus ikuti saja langkahnya cuma saya berbagi sampai disini bagaimana cara masuk bios cara setting biosnya cara formatnya juga untuk install ulang Windows 10 UAP semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh